Jadi kan ini kan kayak stokometri tapi masih kayak level 1 gitu, masih sederhana banget, nanti gue kasih soalnya susah lah, terus ini udah kayak soal latihan kalau kalian mau ngerjain gitu, terus kayak ngerjain soal stokometri itu basically kayak cuman gitu doang, jadi kan misalnya gue punya 2 permen di awal, terus produknya itu 2 permen juga, kayak harus timbang gitu juga, misalnya kayak gue punya 2H+, di kanan gue juga punya 2H+, sebagai produknya gitu, jadi raktanya gue punya 3NA, di kanan gue juga harus punya 3NA, gak bisa gue punya 5, gak bisa gue punya kayak 1NA terus harusnya 3NA, nah NA datang dari mana gitu, NA, NA, Natrium gitu, terus kan basically gitu doang, jadi yang kiri itu jumlahnya harus sama-sama yang di kanan, terus kita lihat yang di left nih, NA nya ada berapa, ada 1 kan, terus H+, nya ada berapa, ada 2 kan, O nya ada 1, ya ini loh, terus yang right itu, di kanan, NA nya ada 1, O nya ada 1, H nya ada 3 kan, terus apa yang gak setimbang disini, kan kita lihat kan NA sama O nya kan sama gitu kan, yang gak setimbang itu H nya, terus what shall I do gitu, jadi gue try to approach H nya itu dari sini dulu, 2, gue kasih 2, H2O, terus jadi berapa, panahnya, oh my god, oke, H nya jadi 4, dan O nya jadi 2 kan, setelah itu, terus, ini kan jadi kayak, apa sih namanya, mendekati kan, tapi ini 4, tapi disini 3 gitu kan, daripada kayak cuma 2, 3, jadi lebih baik kayak, ngelebihin gitu, sama kita kan kayak, pengen nge-setimbangin gitu, sebenernya sih kayak, coba-coba gitu, terus ini kita kasih 2 disini, 2NAOH, karena, untuk mengintimbangkan, H nya jadi 4, jadi kan kalau ini ada 2NAOH kan, H nya kan jadi ada 2 kan, ini loh, terus ntar ditambah, H yang disini, jadi 2 tambah 2, soalnya 4, gitu, jadi ntar, yang setelah itu, ada, gue tulisnya setelah 2NAOH, perubahannya, ntar jadi ada 4 gitu, terus ini apa sih tadi, oh 2H, 2O ya, kalau yang pasti, baru banget sama stokyometri, 4, terus kan, yang O nya juga kan, jadi ada 2, 2NAOH, terus ini juga ada 2, 2NAOH, terus what shall I do after then, terus kan kita lihat ini udah sama nih, eh bukan, O nya kan udah sama-sama 2, terus H nya udah sama-sama 4, tinggal NA nya doang disini, masih kayak cuma 1, yaudah, tapi ini 2, terus terjadi 2NAOH, terus udah, dan mereka setimbang, dan mereka sangat bahagia gitu, udah, itu doang selesai, terus kalian ini kerjain PR nya, kalau kalian kayak masih belum ngerti gitu, terus kalau gak ngerti, tanya di komen aja, gue bakal jawab kok, pasti gue jawab.